Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya kembali lagi dengan channel saya Dina Bata Channel nah kali ini saya akan berbagi ya teman-teman bagaimana sih cara stek anggur ya ini saya di depan saya ini nih anggur ini jenisnya jenis Isabella ya saya stek dengan menggunakan kokopit nih teman-teman ini udah keluar bunga tuh lihat keluar bunga langsung jadi kalau teman-teman kalau pengen nyetek sama nyetek anggur gitu ya ini pakainya kokopit coba temen-temen kalau kokopit ya kokopitnya yang udah kalau yang ini saya pakainya kokopit yang udah lama ya jadi kayak gini bentuknya tuh dia lebih halus lebih lembut gitu ya kemudian saya tancapin gitu ya ini batang anggurnya ke pot seperti ini dan saya taruh taruh di tempat yang teduh ya ini keluar sampai keluar tunas ini kurang lebih tiga mingguan ya teman-teman tiga minggu sampai satu bulan lah kurang lebih seperti ini nah ini bentuk tunas-tunas dari setekan anggur saya ini jenisnya Isabella nih teman-teman ini rencananya kalau memang ini udah tumbuh saya akan nyari entres yang bagus gitu ya yang bagus dengan seperti yang anggur-anggur anggur import gitu ya ini kokopitnya teman-teman ya jadi teman-teman silakan yang baru memulai untuk nyetek anggur saya sarankan medianya dengan menggunakan kokopit ya kalau ada kokopit yang memang sudah lama gitu ya sehingga dia nanti eh apa namanya halus gitu ya halus dan lembut gampang teman-teman kalau yang jenis Isabella itu tinggal tancap taruh di tempat yang teduh dan akan keluar tunas ya dalam sebulan kemudian lihat teman-teman ini ini calon buah ini keluar pucuk tunas baru ini calon buah kayak gitu ini tinggal di diganti atau dipindahkan ke polybag yang ukuran 20 teman-teman unik teman-teman anggur gitu ya bisa berbuah dan apalagi seperti saya lah gitu ya ini sedang belajar nyetek anggur coba kita lihat nah ini belum keluar ini ya keluar akar tapi memang tunas sudah keluar ya teman-teman nah coba kita lihat yang lain ya apakah sudah keluar akar atau belum ini coba satu ah ini udah keluar tunas juga gitu ya tapi akar belum menampakkan belum ada penampakan akar itu tapi biasanya teman-teman yang sudah sudah bahwa ketika posisi anggur sudah seperti ini setekan anggur sudah keluar tunas maka akar itu akan timbul dari dari batang bawah yang bekas potongan itu nah teman-teman keluar teman-teman ketahui sekarang anggur banyak tibu didayakan di Indonesia gitu ya meskipun anggur-anggur import sekarang banyak berbuah di Indonesia oke teman-teman itu ya berbagi kali ini video kali ini jangan lupa subscribe channel saya namata channel klik tombol lonceng untuk pemberitahuan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati